Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mempresentasikan dari perancangan sistem informasi bisnis yang berjudul indikator keberhasilan sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan dibedakan dari data yang relevan saya Mama Jabarohib dari Prodi Teknik Industri tahun angkatan 2017 untuk indikator keberhasilan sistem informasi yang dibangun dikembangkan dan dibedakan data relevan ini sebuah indikasi teknologi informasi suatu tunjangan pada era saat ini keberadaan sistem informasi adalah sebuah organisasi sekarang bukan lagi hanya sebagai sistem pendukung, melainkan sistem yang harus ada, bahkan ikut menentukan keberhasilan suatu organisasi sistem yang didukung teknologi informasi dapat memberikan nilai lebih bagi Indonesia khususnya untuk organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif dan efisien tetapi pengukuran atau penilaian kualitas sistem informasi yang efektif tidak mudah untuk dilakukan harus membuahkan suatu keberhasilan dari sistem informasi ini dari penelitian Ronald dan Lil menyatakan bahwa kualitas sistem dan informasi merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepuasan pemakai penggunaan dan dampak individu kepuasan pengguna didefinisikan sebagai daya terima pengguna terhadap sistem dan keuntungan menyeluruh adalah sejauh mana sistem informasi memberikan kontribusi bagi keberhasilan individu kelompok maupun organisasi untuk pengukuran kesusiasan sistem informasi banyak hal yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesusiasan sistem informasi teknologi ini menurut Elon dan Meislin tahun 1992 mengembangkan suatu model per Xiaomi yang mereka sebut dengan nama model kesuksesan sistem informasi Elon dan Meislin model yang diusulkan ini meralui kefiksikan ketergantungan dari 6 pengukuran kesusiasan sistem informasi tersebut yaitu 1. kualitas sistem atau sistem kualitas kualitas informasi atau informasi kualitas penggunaan use kepuasan pemakai atau user signifisil selanjutnya dampak individu atau individual impact yang selanjutnya dampak dari organisasi sendiri atau organization impact menurut Niko dan Kusak tahun 2007 kesuksesan sistem informasi dibagi dalam beberapa level satu level teknikal yang kedua semantik yang ketiga efektivitas yang keempat fungsional fokus yang dimana usaha menghasilkan fungsional scorecard dan mengukur mengukur sistem kinerja sistem informasi berdasarkan tiga definisi output yaitu kinerja sistem efektivitas informasi dan kinerja service untuk mengukur definisi kesuksesan model informasi berikut operasionalnya dari Peter N Al tahun 2008 untuk mengukur kualitas menurut Rifat et al tahun 1997 ada delapan faktor yang mengukur suatu kualitas sistem informasi bisnis yaitu satu variability yang kedua portability ketiga user fancy yang keempat understability selanjutnya efektivitas mentability ekonomi yang terakhir variability untuk mengaruh kualitas sistem terhadap penggunaan banyak study mengukur kualitas sistem sebagai kemudahan penggunaan yang didasarkan menemukan suatu hubungan positif dengan berbagai operasi penggunaan sistem pada analisa di level individu itu menurut Peter LR pada tahun 2008 untuk kepuasan pengguna sendiri ada analisa unit individu ada dukungan kuat hubungan antara kualitas sistem dan kepuasan user itu dari menurut Livari tahun 2005 dan beberapa tipe sistem informasi sudah diperiksa dan sistem informasi terdampak pada pengukuran kualitas sistem itu menurut Peter et al tahun 2008 untuk pengaruh kualitas sistem terhadap manfaat bersih pada umumnya berdampak positif pada kinerja individu meskipun hubungannya antara kemudahan penggunaan sebagai pengukur kualitas sistem dan penggunaan yang dirasa dapat menghasilkan hasil berbeda-beda beberapa tadi menemukan ada hubungan yang signifikan dan beberapa tidak menemukan asosiasi yang signifikan itu menurut Kulkarni et al tahun 2006 ada juga pengaruh kualitas sistem terhadap pengguna pengaruh kualitas informasi terhadap kuasa pengguna ada pengaruh kualitas informasi terhadap manfaat bersih dan selanjutnya pengaruh kualitas servis terhadap pengguna ini ada juga IT governance ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam mengembangkan dan implementasi teknologi informasi hal ini diperlukan untuk mendukung tercapai objektif bisnis dengan menunjang tinggi aspek akuntibilitas responsibilitas dan transparansi yang selanjutnya ada strategi planning atau rencana strategi sebuah perusahaan akan memicu dan mengarahkan disusunnya sebuah rencana pengembangan teknologi informasi yang dilanjutkan dari enterprise arsitektur yang dilanjutkan portfolio performance management yang selanjutnya dalam pengembangan keputusan yang diambil berdasarkan prinsip management ini yang menurut portfolio ini ada juga COVID atau control objective for information and related technology COVID dikembangkan oleh institut tata kelola TI atau ITGE yang merupakan bagian dari information system audit and control association atau yang disingkat ICGA konsep dasar COVID-5 terdapat prinsip-prinsip dasar COVID-5 dan juga T3 online penggunaan sistem informasi T3 online ini suatu intensitas penggunaan informasi maju pada seberapa sering penggunaan sebagai sistem informasi dalam kaitannya dengan hal ini sungguh sangat penting untuk membedakan apakah pemakan termasuk keharusan yang tidak bisa dihindari atau sukarela kepuasan penggunaan sistem informasi T3 online ini atau user satisfaction kepuasan penggunaan sistem ini merupakan respon atau umpan balik yang diumumkan secara pengguna setelah memakai sistem informasi ini sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka anda pengguna terhadap sistem informasi yang digunakan yang selanjutnya kesuksesan sistem informasi T3 online atau Y1 sekian dari saya kurang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati